Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri beserta seluruh unsur Forkopimda di bumi rakyat bufakat kembali menyalurkan zakat dan infaknya kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan BR Zakat Bersama diharapkan dapat menjadi contoh untuk mendorong masyarakat agar ikut menyalurkan zakat dan infaknya kepada Basnas setempat. Telur zakat, infak, dan sedekah dikelola oleh Basnas nantinya akan diseluruhkan kepada calon penerima tempat sasaran yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Salam sejahtera dengan surat yang disampaikan, kami hari ini anggota Forkopimda telah memulai mengeluarkan zakat, infak, ke Basnas Nantinya Selatan. Mudah-mudahan dengan dimulai kami anggota Forkopimda, saya, Pak Forkopimda, Pak Kampuan, Pak Kajari, Pak Kasdimda, bisa mendorong yang lain untuk menyalurkan zakat, infak, sedekahnya melalui Basnas. Karena memang secara nasional diarahkan kita ke Basnas dan tadi dikitsaksikan, dana yang dikelola pasir dan tadi dibagikan kepada masyarakat yang menyebutkan. Kemudian semua kita yang berhak melakukan zakat, menyalurkannya melalui Basnas. Dan kita tetap berharap dengan Basnas sebesar mengelola dana yang diimput dengan profesional, bisa disampaikan kepada masyarakat yang tetap untuk. Sementara dalam kegiatan bayar zakat bersama kali ini juga dirangkai dengan pendistribusian program bantuan Ramadan berkah Basnas Hulu Sungai Selatan secara simbolis kepada 10 sasaran penerima dengan total dana disalurkan lebih dari 800 juta rupiah lebih. Dan ada 10 kegiatan yang kami salurkan pada hari ini, jadi hampir 800 jutaan oleh tidak salah dana pada hari ini disalurkan. Kami terima kasih juga, nanti untuk pakir miskin 10 orang per desa akan dibantu oleh samping desa. Untuk kaum masjid, penyalurannya nanti akan dibantu oleh TKSK di kejamatan. Dan mulai besok, Ekmasell akan membantu juga penyaluran untuk orang alim ulama yang akan laksanakan mulai besok sampai 3 hari. Kita laksanakan di kejamatan Tandahan, di Telagulaksat, dan di Nagara. Pendistribusian bantuan Ramadan berkah tersebut akan dilakukan selama 3 hari dengan dibantu oleh beberapa organisasi terkait di 11 kecamatan yang ada di bumi Rakat Mufakat.